Intro Pria asal Banyuwangi melempar Molotov ke rumah mantan kekasihnya Hal itu dilakukan karena ia tak terima jalinan asmara mereka diputus sepihak Pria berinisial S27 tahun itu mengaku melakukan aksinya Setelah melihat pemberitaan soal perang Rusia-Ukraina Ketika ditanya soal asal-mengasal belajar membuat Molotov S mengaku bahwa perang yang berlangsung sejak 2022 itu menjadi sumber utama Sementara itu terkait kisah asmaranya S mengaku telah berhubungan dengan kekasihnya NA 40 tahun selama 7 bulan Ia pun kesal setelah diputus kekasih hatinya secara sepihak Oleh karena itu membuat S berniat untuk membakar rumah mantan kekasih dengan menggunakan Molotov Kaset reskrim Polresta Banyuwangi Kompol Agus Sobarna Praja menjelaskan Tersangka melempar bom Molotov ke rumah kekasihnya di desa Sumber Sari, Kejamatan Serono Pada Kamis 12 Januari 2023 Tak ada korban dari lemparan Molotov tersebut Namun bom tersebut sempat membakar kursi dan sebagian area teras rumah korban Polisi pun berhasil menangkap es dalam kurun waktu kurang dari 24 jam Agus menyebut ada dua Molotov yang tersangka lemparkan ke rumah korban Satu berbahan botol anggur merah dan satunya berasal dari botol minuman berenergi Es melancarkan aksinya tepat di depan rumah kekasihnya dengan menyelut Molotov dengan korek api Saat itu juga Molotov dilempar ke arah rumah korban Kebaran api dari Molotov membakar bagian teras rumah Merasa diteror, korban pun melapor kejadian itu ke kantor polisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!